Sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana buka suara terkait sosok berinisial T yang disebut mengendalikan bisnis judi dan scamming online di Indonesia. Ivan bilang pihaknya tidak takut mengungkap sosok T tersebut meski tidak dalam kapasitas melakukan penindakan. Ya dalam konteks agar, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyakit dan rapat terakhir sudah tir, ditangani benar-benar sama Baris B. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Perintah pemenko juga clear, puluh dan hilir akan kita tangani semua. Sudah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial, apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama sudah pasti, sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Di kombinasi apa? Sudah pasti ada gitu. Enggak, enggak, enggak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita enggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini gitu ya. Itu bukan karena sana mas. Jadi apa, ya tanyakan saja ke Pak BN yang dimaksud kebal hukum itu seperti apa. Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintah secara serius memberantas judi online dengan membentuk satgas judi online. Presiden menegaskan judi online membuat pelakunya mempertaruhkan masa depan ia dan keluarga. Ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung, ditabung. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup.